Sosok CAT korban asusila Ketua KPU Hashim Asyari di Belanda, janji nikahi korban. Sosok CAT wanita yang mengadukan Ketua KPU RI Hashim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. CAT merupakan Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Pemilu 2024 dan HA, Belanda. Dia mengaku Hashim merayunya untuk berhubungan di hotel, tempat Ketua KPU itu menginap di Amsterdam, Belanda, pada 3 Oktober 2023. Hashim berjanji akan menikahi CAT setelah mereka melakukan hubungan tersebut. Namun, janji tinggal janji, nasib digantung oleh Hashim. Pengadu yang merupakan anggota PPLN dan HA, Belanda, inisial CAT hadir saat sidang pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KEP, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hashim Asyari terkait kasus dugaan asusila tersebut. CAT tampak menangis saat Hashim Asyari dipecat dari Ketua KPU RI. Dalam sidang putusan DKPP ini terungkap, Hashim Asyari sempat membuat surat perjanjian untuk menikahi dan beri sejumlah fasilitas kepada wanita anggota panitia pemilihan luar negeri, PPLN, dan HA, CAT, usai keduanya melakukan hubungan badan secara paksa di salah satu hotel di Belanda. Poin yang disepakati Hashim salah satunya adalah berjanji membiayai keperluan korban di Jakarta dan Belanda sebesar 30 juta rupiah per bulan. Akibat pemaksaan tersebut, korban atau pengadu kemudian mengalami gangguan kesehatan hingga disarankan untuk menjalani pemeriksaan ke dokter khusus. Fakta itu diungkapkan oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, Ratna Dewi Petalolo, saat membacakan surat putusan perkara dugaan pelanggaran etik Hashim Asyari di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.